Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cara perbanyakan bibit pisang Atau membuat bibit pisang berlabel dan bersertifikat Pada kesempatan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang Teknis memperbanyak bibit pisang Dari bonggol dengan metode BIF Sehingga bisa menjadi bibit-bibit pisang yang siap untuk ditanam di lahan Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Khusus tentang bagaimana membuat bibit pisang yang berlabel dan bersertifikat Tentunya ini ada prosedur tertentu yang harus kita lalui Yang pertama di tingkat balai kita Balai pertanian, balai penelitian ataupun di tingkat bali tubuh, kropika Itu akan menidentifikasi rumpun induk tunggal Atau duplikat rumpun induk tunggal yang tersertifikasi Akan dilakukan indexing BPTV Melalui uji indexing BPTV dari serangan virus dan serangan penyakit lainnya Kemudian dari rumpun induk tunggal ini akan dilakukan perbanyakan konvensional teroptimasi Nah perbanyakan konvensional teroptimasi dari tanaman induk tunggal ini Akan menghasilkan benih sumber yang siap sebar Benih sumber ini biasanya berlabel putih atau label ungu Nah inilah yang benih-benih sumber Yang dilakukan akan dikembangkan lagi di tingkat penangkaran atau di tingkat balai Untuk diperbanyak menjadi benih sebar atau benih yang berlabel biru Ini prosedur awalnya dilakukan di tingkat balai penelitian Atau di balai Balai tropika Nah kemudian Dari benih sumber itu akan dilakukan produksi benih sebar Benih sebar ini Biasanya akan dilakukan dengan dua Metode Baik secara satu secara konvensional Kemudian bisa dilakukan dengan kultur jaringan Nah Dua metode ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Boleh kita melakukannya Pilihan untuk metode konvensional Ataupun dengan metode yang kedua yaitu kultur jaringan Nah untuk produksi benih sumber secara konvensional teroptimasi Itu kita melakukannya dengan metode pif Yaitu dengan memperbanyakkan bonggol dengan metode pif Ini bisa anda nonton di video sebelumnya Nah bonggol yang diolah kemudian dibuka pelepah-pelepahnya Kemudian Di Tanam di media tertentu Akan tumbuh Tunas-tunas Anakan yang lebih banyak Kemudian Dipindahkan ke pulipek satu persatu Nah untuk metode kultur jaringan Ini biasanya harus memiliki fasilitas laboratorium Ini biasanya dari tunakan anakan Diambil sebagai explan Kemudian akan diolah Yang akan direndam di alkohol dan klorok Sampai nanti bisa ditanam Di media Nah yang Media Yang memadai Dilakukan kultur jaringan Sehingga akan tumbuh Menjadi bibit pisang yang baik Nah itulah Langkah-langkah Kita lakukan Untuk perbanyakan bibit pisang Menjadi benih yang berlabel Nah anda juga bisa nonton Di video kami Lainnya Tentang bibit jeruk Dan Bibit-bibit Lain